Selamat pagi, nanti saya akan kembali. Udah, teman-teman kembali ya. Oh iya, nanti kita selesai-selesai ya. Selamat pagi, kembali ya. Selamat pagi, kembali ya. Selamat pagi. Sampai ketemu nanti kembali ya. Agnismu dan Amanda Menopo konser bareng di acara Megah RCT Plus malam ini. Penyanyi Agnismu dan Amanda Menopo tampil bersama untuk menyajikan kolaborasi apik. Keduanya menyanyikan tiga judul lagu di acara Megah RCT Plus. Agnismu dan Amanda Menopo meramaikan puncak perayaan Megah yang diselenggarakan di RCT Plus yang luar biasa. Acara ini disiarkan secara live pada Selasa 14 Desember 2021. Konser yang dimulai pada pukul 19.00 ini menampilkan tata cahaya yang cantik dengan setting panggung yang megah. Sehingga penonton yang berada di dalam Venus seperti dimanjakan. Penonton juga dapat menyaksikan penampilan deretan artis papan atas, yaitu baik dari Grand Pop dan Rock. Pemirsa bersama channel Fatan Oficial. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terkini dari Fatan Oficial. Agnes Mu dan Amanda Menopo konser bareng di acara Megah RCT Plus malam ini. Penyanyi Agnes Mu dan Amanda Menopo tampil bersama untuk menyajikan kolaborasi api. Keduanya menyanyikan tiga jodoh lagu di acara Megah RCT Plus. Agnes Mu dan Amanda Menopo meramaikan puncak perayaan Megah yang diselenggarakan di RCT Plus yang luar biasa. Acara ini disiarkan secara live pada selasa 14 Desember 2021. Konser yang dimulai pada pukul 19.00 ini menampilkan tata cahaya yang cantik dengan setting panggung yang megah. Sehingga penonton yang berada di dalam Venus seperti dimanjakan. Penonton juga dapat menyaksikan penampilan deretan artis papan atas, yaitu baik dari Grand Pop dan Rock. Lagu belum ada judul dari Amanda Menopo menjadi lagu pertama yang mereka bawakan. Amanda Menopo membawakan bait lagu pertama dari depan panggung. Disusul Agnes Mu yang menyanyikan bait kedua dari lagunya. Ia menuruni anak tangga yang ada di belakang panggung dengan set bertingkat. Lalu menghampiri Amanda Menopo yang sedang menyanyi. Barulah pada lagu kedua mereka tampil bersama membawakan lagu Matahariku dari Agnes Mu yang ternyata cukup lincah dinyanyikan oleh Amanda Menopo. Menyamai nada vokal dari Agnes Mu. Nonton bioskop lagu yang dipopulerkan Benyamin Sub menjadi lagu pemungkas dalam kolaborasi mereka berdua. Uniknya dalam menyanyikan lagu nonton bioskop, Amanda Menopo bernyanyi sambil berjoget. Agnes Mu dan Amanda Menopo memang layak dinobatkan sebagai penyanyi Indonesia yang sangat sukses dengan sedudang prestasi. Bagaimana tidak keduanya berani untuk melebarkan sayap di luar negeri alias Go International. Rasanya untuk berkarir sebagai penyanyi di luar negeri bukanlah hal yang mudah. Tak banyak penyanyi Indonesia yang bisa menembus pasar internasional seperti Amanda Menopo dan Agnes Mu. Berkarir di luar negeri bukan berarti melepas identitas sebagai warga Indonesia. Justru, Agnes Mu dan Amanda Menopo selalu mengenalkan negara Indonesia di berbagai kesempatan. Walaupun sebelum Go International karir keduanya di Indonesia terbilang sudah bagus, tetapi bukan berarti akan lebih mudah terkenal di luar negeri. Tak jarang netizen membanding-bandingkan keduanya dan ini bukanlah sikap yang patut dipuji ya. Itulah berita terbaru yang pertama, yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Kalahkan Rafi Ahmad, Amanda Menopo menang jadi Super Influencer di Sopi Awad 2021. Siapa yang tak mengenal Amanda Menopo? Kisah hidup pribadi Amanda Menopo hingga gerak-geriknya sehari-hari memang selalu menjadi perhatian publik. Publik khususnya fans yang menggembari Amanda Menopo selalu penasaran dengan tingkah laku idola mereka. Tak hanya sebagai artis, Amanda Menopo kerap menjadi influencer bagi publik. Sebagai influencer, Amanda Menopo dipandang menjadi kiblat dalam dunia entertainment. Pengaruh besar dari seorang Amanda Menopo di dunia entertainment pun kali ini dibuktikan dengan penghargaan yang diterimanya. Baru-baru ini, Amanda Menopo diberikan penghargaan oleh Sopi. Ia mendapatkan Super Influencer di penghargaan Sopi Awad 2021. Terima kasih untuk penghargaan Super Influencernya. Dan juga terima kasih kepada fans dan sobat Sopi yang sudah mendukung aku hingga hari ini. Aku akan bekerja keras untuk berikan yang terbaik di kemudian hari. Sobat Sopi, I love you. Kata Amanda Menopo dikutip dari akun Instagram, at supportalman19. Amanda Menopo bersaing dengan dua nominasi lainnya, yakni keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta Alwi Assegal. Padahal, kabar banyak beredar, Raffi Ahmad merupakan salah satu artis dengan bayaran termahal di Indonesia. Namun, dengan terpilihnya Amanda Menopo ini, berarti walau masih berusia muda, kekuatan Influencernya tak perlu diragukan lagi. Dengan titel Influencer yang dibawa Amanda Menopo ini, berarti bisa dikatakan setiap barang ataupun proyek yang terdapat Amanda Menopo selalu sukses. Khususnya, satu tahun kebelakang hingga saat ini, Influencer seorang Amanda Menopo sangatlah kuat berkat Sinetron Ikatan Cinta. Sinetron yang tayang setiap hari di RCT ini, jadi primadona pilihan Sinetron nomor satu dan yang paling banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, hubungan Amanda Menopo dengan fans juga dinilai kuat. Amanda Menopo yang rajin berinteraksi dengan fans membuat mereka semua merasa dekat dengan idolanya. Apalagi, dengan adanya sosial media, semua tentang Amanda Menopo bisa terekspos dengan mudah. Tak terhitung, Endres geretan brand-brand mewah yang sudah Amanda Menopo garam. Produk-produk terkenal, baik kecantikan dan lain sebagainya, sudah Amanda Menopo menjadikan BA mereka. Jelas saja, punya paras cantik dan terpenting, popularitasnya sangat tinggi, membuat Amanda Menopo menjadi kandidat yang cocok mengiklalkan produk. Salah satu ad komersial terbesar di Indonesia, Sopi berkesempatan mengajak perempuan yang agrab di Sapa Manda ini dan lawan mainnya di Ikatan Cinta, Arya Seloka didapuk sebagai brand ambasador Sopi menjadi BA mereka. Bukan hanya Sopi, Manda juga terpilih sebagai brand ambasador, Mita Soeba, Waveflow, Vivo, dan lain sebagainya. Di lain sisi, Amanda Menopo, comeback, giliran Arya Seloka Cuti.